Cepat Presiden menurut 2, Gibran Nakabubing Raka mengaku siap dipanggil Bawaslu soal dugaan pelanggaran terkait pertemuannya dengan para kepala desa di Ambon, Maluku. Bahkan Gibran siap dijatuhi sanksi jika terbukti bersalah. Hal tersebut dikatakan Gibran pada 12 Januari lalu setelah kampanye di Ambon menuai sorotan. Gibran mengatakan siap dipanggil Bawaslu untuk memberikan klarifikasi. Gibran diduga melakukan pelanggaran dalam kampanyenya karena bertemu dengan kepala desa di Ambon, Maluku pada 8 Januari yang lalu. Bawaslu Provinsi Maluku mencatat ada sekitar 30 kepala desa yang turut hadir dalam kegiatan yang berlangsung di salah satu hotel di Ambon. Oh silahkan jika ada pelanggaran, jika ada dugaan-dugaan yang misalnya tidak benar kami siap disangsi dipanggil. Seperti kapan hari? Silahkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.